Masih semangat ibu-ibu Iya kami akan memanggil Sambutan yang kedua Hati-hati pak Sambutan kedua kepada Bapak Camat Baki Pak Taufik Hidayat Untuk memberikan Sepatah dua patah kata Dan menyapa masyarakat gedongan Yang diwakili oleh Sekretari Kecamatan oleh Bapak Ya selamat datang Kepada Bapak Camat Baki Kami ucapkan Masih semangat ya ibu-ibu Bapak-bapak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah Yang telah melimpahkan Segala nikmatnya kepada kita Sehingga pada pagi hari ini Kita masih diberikan kesehatan Kesempatan untuk Berkumpul Bersilatu rohim Di lapangan Desa gedongan Dalam rangka acara Jalan sehat dan pengobatan gratis Dari mahasiswa Mahasiswi KKN Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Gedongan Berserta perangkat Desa Gedongan Yang saya hormati Dosen Pembimbing dari UMS Sukoharjo Yang saya hormati Mahasiswa-mahasiswi Dari UMS Tokoh masyarakat Desa Gedongan Bapak dan ibu Warga masyarakat Yang hadir pada Kesempatan pagi hari ini Yang berbahagia Pada Pagi hari ini Sungguh luar biasa Acara yang diselenggarakan Oleh mahasiswi Mas Dan mahasiswa Yang didukung oleh Pemerintah Desa Sehingga Sungguh banyak Yang hadir pada Kesempatan Pagi hari ini Kami atas nama Pemerintah Kecamatan Baki Dan Pemerintah Desa Mbaki Mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Mahasiswa-mahasiswi Yang telah melaksanakan Ataupun yang Telah berinisiatif Menyelenggarakan Kegiatan Pada pagi hari ini Semoga Kegiatan ini Membawa manfaat Bagi Masyarakat Ngedongan Pada umumnya Dan pada Khususnya Yang hadir pada Pagi hari ini Bapak dan Ibu Yang saya hormati Yang pertama Kami memamitkan Bapak Camat Tidak dapat hadir Pada kesempatan Pagi hari ini Karena beliau Ada acara yang Bersamaan Yang tidak bisa Ditinggalkan Yang kedua Kami Mengapresiasi Kegiatan pada Pagi hari ini Sangat Sangat meriah Nanti kalau Musiknya sudah Bertendang Itu nanti Masyarakat akan Semakin Semangat Semoga Tidak Hujan Sampai Akhir acara Kemudian Yang perlu Kami Sampaikan Kita Mengingat Pepatah Setiapayung Sebelum hujan Kalau mengingat Kesehatan Seperti itu Mencegah Lebih baik Daripada Mengobati Oleh sebab itu Kami menghimbau Kepada Warga Masyarakat Desa Gedongan Marilah kita Melaksanakan Pola Hidup Sehat Menjaga Kesehatan Menjaga Kesehatan Kita Sebelum Kita Terkena Sakit Apalagi ini Musim hujan Marilah kita Membersihkan Lingkungan Kita Supaya Tidak Terjangkit Demam Berdarah Kemudian Rokok Juga bagus Kita Untuk Apa namanya Bebas dari rokok Monggo Anak-anak kita Kalau bapak-bapak Mungkin sudah terlanjur Silahkan Tetapi kalau Anak-anak kita Kita selamatkan Dari rokok Karena kita Kita tahu Walaupun Tidak terasa Ada Korban Dari rokok itu Tadi ada Semanduk Satu Menit atau Satu detik Satu orang 60 orang Satu detik 60 orang meninggal Itu satu dunia Ngimutan Dimbaki Oleh sebab itu Pada bapak dan ibu Mari kita Manfaatkan Apa yang sudah ada Pemeriksaan gratis Monggo Bapak dan ibu yang Mohon melaksana Pemeriksaan gratis Dan pesan saya tadi Mari kita Hidup sehat Hidup sehat itu Makanannya ya sehat Istirahatnya ya cukup Dan tidak lupa Olahraga Ini kita tadi Sudah jalan-jalan Bapak-bapak Dan ibu-ibu Dan Itu juga salah satu Olahraga yang murah Dan yang menyehatkan Dan di rumah Ibu-ibu tentu Banyak Pekerjaan rumah Yang juga Merupakan Olahraga Umbah-umbah Mengepel Menyapu itu pun Olahraga Jadi Jangan malas Kita di rumah Kalau kita Membersihkan rumah Rumah bersih Kita pun Berkeringat Olahraga Insya Allah Dengan hal seperti itu Tubuh kita Akan tetap Sehat dan bugar Bapak dan ibu Yang saya hormati Mungkin demikian Yang dapat kami Sampaikan Kami Ucapkan terima kasih Kembali kepada Mahasiswa Mahasiswa UMMS Yang telah melaksanakan Kegiatan pada Pagi hari ini Semoga Kedepan Kegiatan ini Bisa Dilaksanakan Di desa-desa yang lain Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh